Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Sosyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Saya Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Eduard Kaban, Sardena Hukum, Bagai Seterhukum Di tahun 2024 ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Bertegak untuk mewujudkan zona integritas Wilayah birokrasi bersih dan melayani Di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Dengan cara melakukan optimalisasi, implementasi, Evaluasi pada enam area perubahan Dan reformasi birokrasi tematik Area 1, Manajemen Perubahan Optimalisasi, implementasi, evaluasi, manajemen perubahan Yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Antara lain, menerbitkan surat keputusan Kajati Kalbar Melalui rapat yang melibatkan seluruh pegawai tentang tim kerja pembangunan Zona integritas wilayah bebas dari korupsi Menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Kemudian, ditindak lanjuti dengan apel pencanangan Zona integritas wilayah bebas dari korupsi Menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Serta penanda tanganan, fakta integritas, dan komitmen bersama Yang dipimpin oleh Kajati Kalbar Dan diikuti oleh seluruh pegawai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Sebagai role model telah menjadi keladan bagi pegawai Kajati Kalbar telah menetapkan dua orang agen perubahan Atau agent of change Yang diharapkan dapat memberikan perubahan di lingkungan Kajati Kalbar Sejalan dengan moto pelayanan prima Area 2, penguatan ketata laksanaan Dalam rangka optimalisasi Prosedur sistem kerja yang jelas efektif, efisien, dan terukur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyusun SOP Untuk mendukung kinerja bidang yang disusun berdasarkan peta proses bisnis Dan selalu dilakukan evaluasi terhadap SOP Setiap tahunan berdasarkan kebutuhan Kejati Kalbar melakukan penyempurnaan SPBE Atau sistem pemerintahan berbasis elektronik Dengan menerapkan CPD Pelayanan terpadu satu pintu pada website Kejati Kalbar Berupa ibu kutamu, sikubang darah atau konsultasi hukum bidang perdata Dan tata usaha negara Pengaduan masyarakat, e-survey, dan aplikasi cash management system atau CMS Pidum maupun Pitsus Digitalisasi pegawaian menggunakan aplikasi MySimCurry dan MySAPK Keterbukaan informasi publik baik pada media konvensional maupun media digital Melalui website resmi dan media sosial Kejati Kalbar Area 3 Penataan sistem manajemen SDM Kejaksaan tinggi Kalimantan Barat Berupaya mengoptimalkan profesionalisme SDM Dengan langkah-langkah konkret Telah menyusun kebutuhan pegawai Mengacu kepada peta jabatan Dan hasil analisis beban kerja Untuk masing-masing jabatan Monitoring dan evaluasi Selalu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Mengusulkan pegawai TU Dan jaksa untuk mengikuti diklat dan bimtek rutin Memberikan reward terhadap pegawai yang berprestasi Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan akuntabilitas kinerja Didasari dengan dokumen perencanaan Yang berorientasi pada hasil Kinerja melalui indikator kinerja utama Sebagai dasar untuk mencapai target di tahun 2024 Yang tertuang dalam perjanjian kinerja Dengan para pejabat struktural dan pegawai Kejati Kalbar Capaian kinerja yang telah dicapai Oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Berhasil melakukan penangkapan terhadap Buronan 15 orang di tahun 2022 Satu orang di 2023 Satu orang di 2024 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Telah melakukan penghentian penuntutan Berdasarkan restoratif justice Dari tahun 2023 67 kasus Telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara Dari bidang pidana khusus Sebesar 19,8 miliar dari tahun 2022 Dan dari bidang datun sebesar 2,6 miliar Telah melakukan pemulihan kekayaan negara Sebesar 18,7 miliar Berdasarkan kinerja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Maka diperoleh penghargaan antara lain Area 5 Penguatan Pengawasan Penguatan Pengawasan Diawali dengan membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Perlindungan Pelapor Tim Penanganan Benturan Kepentingan Dan Penerapan Whistle Blowing System Serta menyediakan sarana pengaduan Atau e-Labdo Dan melakukan public campaign Telah tersedia CCTV yang dilengkapi dengan audio penerima suara Di ruangan khusus pada bidang pitsus untuk konsultasi, pemeriksaan, dan tahap 2 yang terhubung dengan ruang pimpinan Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai melalui LHKPN bagi Jaksa dan Pejabat Keuangan Dan LHKASN bagi Tata Usaha di Lingkungan Kejati Kalbar sudah mencapai 100% Area 6 Peningkatan Pelayanan Publik Kejaksaan Tinggi Kelimantan Barat Telah membangun dan memperbaharui Serta mengoptimalkan sarana dan prasarana Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Seperti Telah menandatangani maklumat pelayanan Untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Telah memperbaharui tampilan pelayanan terpadu satu pintu Dengan menerapkan pengisian buku tamu secara digital Dan survei kepuasan pelayanan Serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Kejaksaan Tinggi Kelimantan Barat mempunyai beberapa program unggulan diantaranya Telah menyediakan aplikasi pelayanan hukum gratis Sikumbang Dara Berdasarkan Surat Deputi RB Kunwas Kemenpan Dan arahan Presiden Pembangunan reformasi birokrasi ditambah dengan reformasi birokrasi tematik 1. Reformasi birokrasi penanggulangan kemiskinan Telah berkolaborasi dalam menyelesaikan akar masalah pengelolaan program kemiskinan 2. Reformasi birokrasi peningkatan investasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah mendukung kemudahan investasi Dengan melakukan kegiatan pengamanan terhadap peningkatan investasi 3. Program Prioritas Presiden Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terlibat dalam pengendalian inflasi Dan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN 4. Digitalisasi administrasi Terima kasih